Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Hari ini kita akan belajar memahami posisi gara-gara sumbu X dan sumbu Y Ini adalah materi kelas 6 Tapi tetap dibelajari di kelas 9 bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita perhatikan gambar berikut ini Diketahui garis L1 melalui titik A 1,0 Garis L2 melalui titik B 3,0 Garis L3 melalui titik C 6,0 Dan garis D 10,0 Tentukan koordinat titik C pada garis L10 Baiklah, kita lihat gambarnya Ini ada garis-garis sejajar dengan sumbu Y Yang pertama garis L1, L2, L3, L4 Koordinat kita 1,0 Koordinat garis L2 Koordinat titik B adalah 3,0 Koordinat titik C adalah 6,0 Koordinat titik D adalah 10,0 Kita diminta untuk menentukan koordinat titik C Yaitu pada L10 Baiklah, kita perhatikan Apsis dari A adalah 1 Apsis dari B adalah 3 Apsis dari C adalah 6 Apsis dari C adalah 10 Kita tuliskan X1, X2, X3, X4 X1-nya 1 X2-nya 3 X3-nya 6 X4-nya 10 Kita lihat 1 ke 3, ini ditambah 2 3 ke 6, ini ditambah 3 6 ke 10, ini ditambah 4 Ini adalah pola barisan bilangan segitiga jadi untuk menentukan U10 ini ada rumusnya yaitu UN sama dengan setengah dikali N dikali N ditambah 1 yaitu setengah dikali N nya adalah 10 dikali 10 dikali 10 ditambah 1 dengan 2 dibagi 2 1 10 dibagi 2 5 5 dikali 11 sama dengan 55 jadi koordinat titik C garis L10 adalah 55,0 paham ya? baiklah cukup sekian dari kak Sarah jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya masih di memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu J Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat mencukau selamat mencukau Terima kasih.